selanjutnya kita harus persiapkan juga paku seperti ini teman-teman ya paku coba kita perhatikan lubang yang ada di bawah ini seperti ini teman-teman jadi saya percikan di atas dia akan otomatis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua kita berjumpa lagi di channelnya Bahri pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara mengatasi hama ulat penggerik batang pada tanaman cengke oke teman-teman jadi insektisida yang bisa kita gunakan sembarang ya teman-teman teman-teman lihat saja labelnya pastikan insektisidanya yang bisa membunuh haya ulat jadi kali ini kita melakukan pembasmian ulat penggerik batang sistem suntik ya teman-teman jadi selain menggunakan ini teman-teman boleh juga gunakan alat suntik langsung ya terserah besarnya ukuran milnya berapa boleh teman-teman gunakan tapi untuk video kali ini saya hanya menggunakan tempat oli ini jadi insektisidanya disini saya menggunakan tof bun untuk wadah seperti ini sekitar 200 ml jadi saya akan mencampurkan saja seperti ini 10 ml sudah cukup kemudian setelah dimasukkan seperti itu kira-kira 10 ml lalu kita isi dengan air nah seperti ini teman-teman kemudian kita tutup tutup rapat kita harus persiapkan juga paku seperti ini teman-teman ya paku kita langsung ke pohon cengke yang ada penggerik batangnya penggerik batangnya disini bisa kita lihat kotorannya berarti pohon ini ada penggerik batangnya teman-teman jadi biasanya lubangnya itu berbaris ke atas seperti ini ini satu ini lagi satu kemudian ini nah dan seterusnya misalkan cari lubang yang paling atas teman-teman jadi biasanya itu lubangnya yang semakin di atas semakin halus semakin kecil ya misalnya seperti ini ini lubangnya teman-teman paku yang kita sediakan tadi kita gunakan untuk memperluas lubangnya dengan cara menusukan ke lubangnya ini kemudian putar-putar seperti ini sampai lubangnya luas setelah luas lubangnya seperti ini lalu kita percikan cairan insektisida yang kita buat tadi lalu kita tutup menggunakan tanah ya teman-teman kita gunakan tanah seperti ini ya teman-teman jadi intinya lubang tempat kita menyemprotkan insektisidanya adalah lubang yang paling atas teman-teman coba kita perhatikan lubang yang ada di bawah ini seperti ini teman-teman jadi saya percikan di atas dia akan otomatis tembus ke bawah seperti ini kemudian tutup dengan menggunakan tanah dengan cara ini bisa mengatasi penggerek batang ini sistemnya sistem suntik ya teman-teman tapi ada cara lain selain menggunakan sistem suntik ini yaitu sistem impus nanti kita akan buatkan video silahkan like jika suka video ini subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi saat saya membuat video-video selanjutnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati